Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Mr. D, kita akan belajar kembali matematika ya. Sekarang kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan disimal ya. Oke, anak-anak, penjumlahan dan pengurangan pecahan disimal itu kalau kalian pernah belajar pengurangan dan penjumlahan bersusun, itu sama aja. Ya, caranya sama, percis dengan pengurangan dan penjumlahan bersusun. Hanya dalam disimal ini kan ciri utamanya menggunakan koma, jadi ini juga menggunakan koma. Ya, contoh misalnya 0,21 ditambah 0,3. Nah, ciri utama dari disimal kan ada koma, berarti penjumlahan dan pengurangannya, koma ini dalam penulisannya harus sejajar, itu syarat utamanya. Contoh 0,21 ditambah 0,3. Lihat penulisannya, ya penulisan koma harus sejajar, dijumlahkan. Nah, ini harus sejajar juga, 1 tambah, di bawahnya kan kosong, boleh kalian tambahkan 0 disini, ya supaya sama sejajar. 1 tambah 0, 1, 2 tambah 3, 5, koma tambah koma koma, 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,51. 0,51. Contoh yang kedua misalnya, contoh yang kedua misalnya, 3,4 ditambah 0,8 misalnya gitu ya, 3,4 ditambah 0,8. Jumlahkan seperti biasa, 4 tambah 8, 12, simpan 2, di bawah 1 disini, jadi puluhan, ya jadi satuan disini. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 0, 4 kan? Nah, komanya di mana? Penulisan koma kan harus sejajar, koma tambah koma berarti disini koma. Ya, contoh lagi misalnya, 7,41 ditambah 2,6, misalnya gitu ya, 7,41 ditambah 2,6. Jumlahkan seperti biasa, 1 tambah disini gak ada temen loh, nah supaya ada temen maka kita boleh membubuhkan 0 disini, ya. 1 tambah 0, 1, 4 tambah 6, 10 kan? Simpan disini 1, eh 0, di bawah 1, 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10, tulis 10. Ingat, komanya di mana? Ini koma tambah koma, koma harus sejajar, jadi isinya 10,01. Nah, seperti itu, mudah kan? Ya. Nah, contoh selanjutnya, misalnya, 8,43 ditambah 16,25, misalnya gitu ya, ingat penulisannya koma harus sejajar, gitu ya, itu aja intinya. 8,43 ditambah 16,25, berarti ditambahkan, tarik garis ditambahkan, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 2, 6, koma tambah koma koma, 8 tambah 6, 14, simpan 4, di bawah 1 disini, 1 tambah 1, 2. Jadi isinya 24,68, 24,68, seperti itu ya, contoh lain lagi, misalnya, 0,37 ditambah 4,136, misalnya gitu ya, ingat penulisannya koma harus sejajar, jajar, jadi 0,37 ditambah 4,136, jumlahkan. Nah, ini di atasnya kan, ini 2 angka di belakang koma, yang ini 3 angka di belakang koma, supaya sejajar, berarti tambahkan 0, gitu ya, 0 tambah 6, 6, 7 tambah 3, 10 kan, simpan 0, di bawah 1, 1 tambah 3, 4, tambah 1, 5. Koma tambah koma, koma 0 tambah 4, 4, jadi hasilnya 4,506, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Sama aja anak-anak pengurangan pun, prinsipnya koma harus sejajar, ya, contoh misalnya, contoh, 9,37 dikurangi 2,16, kurangkan. 7 kurang 6, 1, 3 kurang 1, 2, koma kurang koma, koma, 9 kurang 2, 7, jadi hasilnya 7,21. Contoh lain lagi, misalnya, 13,45 dikurangi 8,17, ya, nah, 13,45 dikurangi 8, koma, koma harus sejajar, ya, 8 kan satuan, berarti ada di bawah satuan, koma, jadi di bawah koma, 1,7, persepuluhan, dan perseratusan, dikurangkan, 5 kurang 7 bisa nggak? Nggak bisa, jadi bagaimana? Nambil dari sini 1, pinjam, ya, dari 4, maka 4 ini berubah jadi 3, 5 ini jadi 15, nah, baru setelah ini bisa kan? 15 kurang 7, 8, gitu ya. Nah, 3 kurang 1 bisa? Bisa, berapa 3 kurang 1? 2, gitu, koma kurang koma, koma, 13 kurang 8 kan, sekarang kan 3 kurang 8 nggak bisa pinjam dari sini 1, jadi 13 kan? 13 kurang 8, 5, jadi hasilnya 5,28, ya, 5,28, paham anak-anak? Mudah sekali ya, contoh lain lagi, misalnya, 6,43 ditambah 1,78, dikurang 4,57, wah, ini udah kehitung campur nih anak-anak, gimana caranya? Sama aja anak-anak, dengan seperti tadi, jadi 6,43, kita proses satu-satu ya, ini dulu yang kita kerjakan, tambah dulu, ditambah 1,78, jumlahkan, 3 tambah 8, 11, simpan 1, bawah 1, berarti kan? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12, berarti 2, simpan 1 di sini, 1 tambah 6, 7, 7 tambah 1, 8, komanya di mana? Jangan lupa, komanya, koma, tambah koma, koma, Jadi hasilnya 8,21, ya, nah ingat ini belum selesai soal ini, karena masih ada yang harus dikurang, dikurangi 4,57, 4,57, kurangkan, ya, 1 kurang 7 bisa nggak? Nggak bisa, jadi pinjam dari sini 1, Yang ini jadi 11, 11 kurang 7 berapa? 4, gitu ya, nah ini tinggal 1, 1 bisa nggak kurang 5? Nggak bisa, bagaimana? Pinjam dari sini 1, yang ini jadi 7, yang ini jadi 11, 11 kurang 5, 6, gitu ya, koma kurang koma, koma, 7 kurang 4? 3, jadi hasilnya 3, numer 4, nah begitu anak-anak, ya, paham? Ini sangat mudah sekali, karena kalian sudah pernah belajar di kelas 3, tentang pengurangan dan penjumlahan bersusunnya, nah demikian, pembelajaran kita hari ini, sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya, Tuhan Yesus mengandalkati! Terima kasih.